Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita baru banget kedatengan Tenda sayang sangat murah sekali Tenda ini berkapasitas 10 Dengan harga di bawah 500an Yuk mari kita lihat Apa aja sih Isi tenda itu dan sebesar mana Tenda ini Unboxing dulu Mantep juga nih tenda Wow Dapat bonus Nggak tahu nih apa nih Kita lihat dulu ya Uh ternyata Ternyata dapet bonus lampu tenda Alhamdulillah lumayan lah Mantep Dengan harga 500 ribu kita sudah dapet Dengan harga kisaran 500 ribu kita sudah dapet bonus lampu tenda Unyu-unyu Kita sekirin dulu Nah untuk tenda ini kapasitas 10-12 orang Panjangnya itu 60 cm dan untuk lebarnya 17 cm dan untuk diameternya 17 cm Sangat ringan sekali ini Untuk bobot 3 kg dan panjangnya itu 300 cm Panjangnya itu 3 meter x 3 meter dan lebarnya dan tingginya 170 cm Yuk langsung aja kita lihat Tendanya bermerek Hei Yu dari Cina Disini kita cuma dapet frame 2 bagian dan untuk ukurannya itu masih normal Seperti frame-frame pada umumnya Cuma disini kita dapet frame nya masih berwarna hitam Biasanya kalau misalkan frame-frame yang terbaru itu sudah berwarna kuning ataupun oranye Ini kita masih frame warna hitam Nah ini lebarnya 300 cm Atau 3 meter dan untuk panjangnya itu 3 meter Jadi panjang x lebar itu sama-sama 3 meter Nah untuk ketinggiannya itu kurang lebih 170 cm Karena saya tingginya 175 cm jadi masih agak nyendul Nah tenda ini sangat cocok sekali kalau misalkan diantara kalian ataupun yang cewek-cewek Yang tingginya masih 160 cm karena disini kita bisa sholat berjamaah untuk di dalamnya dan kita bisa guling-gulingan Kalau misalkan kalian tingginya 180 cm ya masih agak sendul Yuk kita langsung di cek dulu Nah ini kan tinggi banget nih saya nggak nyampe Agak nyampe dikit sih tapi ini yang ngangkat nih Nah disini nggak dijelaskan untuk ketebalannya itu PU-nya berapa Cuma ini kurang lebih kayak semacam jas hujan Tapi insya Allah ini anti air Karena tenda ini dulu saya pernah beli yang kapasitas 4 Untuk alasnya itu kita masih menggunakan terpal Tapi terpal ini halus banget Dan disini ada dua pintu Yang pertama pintu jaring Yang kedua pintu dengan bahan yang sama Nah mari kita lihat yuk ke dalam Ini sangat luas sekali ya kalau misalkan kita sholat disini Untuk saya pribadi sih karena tingginya 175 cm Ataupun sampai 180 cm itu masih agak nyendul gitu Tapi kalau misalkan untuk yang tingginya masih di bawah 170 cm Itu masih enak sholat disini Kita masih bisa sholat Dan ini pun kalau untuk buat 12 orang itu masih muat Di sebelah kanan kiri saya ini ada dua ventilasi udara Yang ukurannya sangat besar sekali Dan ventilasi udara ini bahannya masih sama Yang pertama lapisan jaring Yang kedua lapisan seperti biasa Ini sangat besar sekali sampai-sampai Kalau misalkan saya masuk ini Bisa muat Karena ventilasi udaranya sangat besar Jadi disini disarankan buat kalian memakai flashit Dihawatirkan ketika hujan air bisa masuk ke dalam tenda Dihawatirkan ketika hujan air bisa masuk ke dalam tenda Dihawatirkan ketika hujan air bisa masuk ke dalam tenda Dihawatirkan ketika hujan air bisa masuk ke dalam tenda Terima kasih.